Mudahkan urusan orang Saya jadi ingat pesan emak dulu Jangan suka menyulitkan orang lain Kalau ada orang yang nakah, gak usah dibalas Biar Allah saja yang memberi sanksinya Begitu pesan emak saya Alhasil, saya jadi pribadi yang lebih suka mengalah Daripada ribut dan membela diri Ternyata, apa yang diajarkan emak Membawa kebaikan dalam kehidupan kami Jika kita memudahkan urusan orang Maka Allah akan memudahkan urusan kita Kenyataannya, di dalam kehidupan Masih banyak ditemui orang yang gak jujur Dan suka banget menyulitkan hidup orang Untuk ambil keuntungan Sikut kiri, sikut kanan Hanya untuk mendapatkan keuntungan Tanpa memikirkan ada yang dirugikan Ada yang berpendapat Kalau bisa ada tambahan uang Kenapa tidak diambil? Akhirnya, karena orang pengen cepat Terpaksa membayar biaya yang tidak resmi Alias pungli Banyak kok contoh-contoh yang terjadi dalam kehidupan Tentang menyulitkan kehidupan orang banyak Ada yang mengambil Sedikit tanah ketangga Atau tanah jalan ketika membangun rumah Tanpa mempedulikan perasaan orang lain Sesuatu yang didapat dengan cara tidak baik dan halal Maka tidak berkah Kalau tidak berkah Kalau tidak berkah artinya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam hidup Mungkin uang yang didapat akan habis untuk beliau berobat Biaya menyelesaikan masalah Anak-anak yang susah diatur Dan keluarga yang panas terus Salah satu ilmu mendatangkan rezeki adalah dengan cara memudahkan urusan orang lain Memuliakan dan membahagiakan orang lain Jangan dibalik Jika kita selalu membahagiakan hidup orang Maka Allah juga akan membahagiakan hidup kita Percaya deh Rezeki sudah diatur Allah Gak usah takut gak bisa makan Cicet aja Gak bisa terbang Bisa makan nyamuk Apalagi manusia yang dikasih akal Masalahnya masih banyak Yang gak yakin kalau Allah yang kasih rezeki Sehingga lupa ngadu sama Allah Kalau diingatkan malah cari pembenaran Kalau gak setuju Habeikan saja